Itu berbunyi Perak rati nalkiai Sene had Bihin nipik elai Manusia reyum Sene hik kukai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya berada di Kawasan Cagar Budaya Batu Pahat Yang berlokasi di Kampung Pahit Desa Sebabas Kecamatan Nangamahab Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat Batu Pahat ini Terdapat Sebuah Tulisan Atau bahasa lainnya yaitu Aksara dan telah Menjadi objek Deata Haki Wisata di Kabupaten Sekadau Saya mengulas Taporan Dari Berita Penelitian Arkeologi Tahun 1977 Yang bertajuk Laporan hasil Sope Kepubakalaan Di Provinsi Kalimantan Barat Yang merupakan Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Yang didanai Oleh Pusat Penelitian Kepubakala Dan Peninggalan Nasional Pada Masa itu Penelitinya yaitu Dokter Hades Gunadi Niti Haminoto Armeni Dan Kosa CSA Nah dilaporkan bahwa Batu Pahat Di Sekadau ini Berisi Priman-priman Tuhan Yang Sejaman Dengan Masa Kerajaan Kutai Yang diperkirakan Telah ada Pada masa Abad keempat Bahkan Diperkirakan Lebih tua Dari abad tersebut Dengan Menganalisis Bentuk Tulisan Dan makna Yang terkandung Di dalamnya Begitu juga Dalam Kutipan Raporan tersebut Juga mengulas Tentang Hasil Penelitian Menurut E.E. Pandenbeck Dan N.J. Krom Yang termuat juga Dalam berita Penelitian Arkeologi Tahun 1977 Juga Menyebutkan Hal yang sama Bahwa Tulisan ini Memuat Biagam Firman Tuhan Dan juga Memiliki Masa yang Sama Atau Sejaman Dengan Keberadaan Kerajaan Kutai Dengan Merujuk pada Keberadaan Pasasti Yupa Kutai Yang Juga Diperkirakan Telah Ada Pada Masa Abad Keempat Masehi Bahkan Juga Sama Jika Meneliti Atau Merujuk Dari Bentuk Tulisan Dan Makna Yang terkandung Dalam Aksara Yang terpahatkan Di Batu Ini Lebih Tua Dari Abad Keempat Artinya Diperkirakan Bahkan Umurnya Ini Berada Di Bawah Sebelum Masa Hi Selanjutnya Mengutip Laporan Berita Menitian Arkeologi Tahun 1977 Tersebut Disebutkan Bahwa Sebelum Bernama Batu Pahat Batu Ini Dahul Disebut Juga Sebagai Batu Tarai Nah Kata Tarai Ini Telogatkan Dari Beberapa Kata Yaitu Tarah Torah Taurat Tidak Tahu Apakah Ini Yang dimaksud Ada hubungannya Dengan Kitab Taurat Sehingga Beberapa Pendeliti Mengaitkan Aksara Yang Terpahatkan Pada Batu Ini Memuat Permantuan Tuhan Sehingga Ada Apa Namanya Kata Kaitan Dengan Kitab Taurat Belum Bisa Kita Ketahui Nah Selanjutnya Kata-kata Ini Dari Tarai Tarah Taurat Taurat Ini Kemudian Terlogatkan Kembali Menjadi Tatah Meskipun Kemudian Pendeliti Ini Menyebutkan Bahwa Tata Ini Artinya Memahat Ataupun Terpahat Sehingga Muncullah Kata Pahat Tapi Bagaimanapun Juga Bangkali Masyarakat Memiliki Makna Sendiri Dari Kata Pahat Ini Nah Kata Terakhir Dari Kata Pahat Inilah Kemudian Menjadi Kata Yang Telogatkan Oleh Masyarakat Masa Sekarang Untuk Menyebut Batu Tarai Tarah Taurat Ini Menjadi Nama Yang Diberikan Kepada Keberadaan Batu Di Desa Pahit Ini Namun Ada Juga Yang Mengaitkan Bahwa Apa Nama Batu Ini Disebut Batu Pahat Karena Berlokasi Di Kampung Pahat Tapi Ada Juga Yang Menyebutkan Bahwa Batu Ini Disebut Dengan Batu Pahit Karena Berlokasi Di Kampung Pahit Adapun Pahatan Aksara Pada Batu Pahat Di Kerapetin Sekadau Ini Memiliki Kemiripan Dengan Beberapa Jimat Milik Beberapa Orang tua Di Kabupaten Sanggau Yang Disebutkan Merupakan Tulisan Orang Goliks Sehingga Dapat Disebutkan Aksara Tersebut Merupakan Aksara Goliks Nah Kata Goliks Ini Memiliki Makna Yaitu Batu Sehingga Aksara Goliks Ini Disebut Juga Dengan Aksara Batu Selanjutnya Menurut Pewaris Dari Jimat Jimat Tersebut Itu disebutkan Bahwa Tulisan Jimat Adalah Tulisan Daya Jadi selain Disebutkan Tulisan Goliks Atau Dengan kata lain Dapat kita sebutkan Sebagai Aksara Goliks Juga Juga Dapat Disebut Dengan Aksara Daya Karena Dalam Tulisan Jimat Terdapat Kata Daya Jadi Menurut Pemilik Ataupun Ahli Waris Jimat Mengatakan Bahwa Lebih cocok Disebut Tulisan Daya Meskipun Tulisan Jimat Tersebut Berasal Dari Goliks Dan Kata Daya Dalam Jimat Ini Tertuliskan Dalam Bentuk Huruf G Spiral Yang Bermakna Yaitu Kesempurnaan Atau Sempurna Bentuk Huruf G Spiral Ini Terdapat Dalam Batu Pahat Skadau Yaitu Posisinya Itu Pada Tiang Duk Jadi Kalau Menurut Jimat Bahwa Tiang Tiang Ini Disebut Dengan Duk Tiang Duk Atau Tiang Catra Yang Kalau Kita Melihat Makna Dalam Bahasa Ininya Duk Atau Catra Ini Adalah Payung Jadi Ada Perlindung Jadi Kalau Kita Lihat Di Puncaknya Itu Ada Memang Bentuk Payung Seperti Payung Makanya Itu Disebut Catra Atau Duk Tiang Duk Tiang Catra Jadi Tiang Pelindung Jadi Tiang Pelindung Istilahnya Nah Jadi Urug G Spiral Yang Disebutkan Kata Dayak Ini Kalau Dalam Batu Pahad Skadau Ini Terdapat Pada Tiang Duk Atau Catra Yang Keempat Jadi Kalau Kita Hitung Dari Sini Menyesuaikan Dari Jimat Itu Satu Dua Tiga Empat Ini Yang Yang Keempat Itu Di Ujung Di Atas Sana Itu Ada Apa Namanya Bentuk Seperti G Spiral Itu Yang Dibaca Itu Adalah Dayaka Jadi Kalau Dibacakan Bunyi Pada Tiang Duk Atau Cata Keempat Bunyinya Seperti Ini Samadana Paramai Adarap Pulartuka Pitin Ratamas Astalai Bahaksanai Nalki Safat Omikukai Anai Rajayatinai Semam Nelai Nilkayai Dayaka Jadi Ini Bunyi Bunyi Dari Tiang Duk Atau Catra Yang Keempat Yang Maknanya Itu Adalah Napkahi Orang Tua Selama Tinggal Bersama Di Rumah Agar Sejahtera Negimu Dan Sempunah Hidupmu Bentuk Bentuk Huruf G Spiral Ini Yang Dibaca Dayak 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 Ini Menjadi Asal-muasal Simbol Tato Tali Nyawa Yang pada Umumnya Terdapat Dalam Motif Tato Bunga Terong Yang Merupakan Simbol Tato Yang Sangat Disakalkan Oleh Masa Kedaya Simbol Simbol Tato Tato Ini Biasanya Terdapat Pada Bahu Kanan Dan Kiri Dan Merupakan Salah Satu Simbol Tertinggi Dan Menjadi Kebanggaan Bagi Orang Dayak Yang Telah Mengabadikan Simbol Tersebut Di Tubuhnya Tali Nyawa Dalam Tato Bunga Terong Juga Sebagai Penanda Pangkat Atau Kedudukan Sebagaimana Telah Disebutkan Bahwa Aksara Yang Terdapat Pada Batu Pahat Ini Memiliki Kemiripan Dengan Beberapa Jimat Orang Tua Salah Satunya Jimat Melik Orang Sungkung Yang Di Apa Tiwetkan Oleh Temenggung Pala Pasang Bentuk Dan Tulisan Dalam Jimat Orang Sungkung Ini Memiliki Kemiripan Dengan Bentuk Simbol Pada Pahatan Di Batu Pahat Skadaw Hanya Saja Bentuk Tiang Duk Atau Cakra Pada Pahatan Di Batu Pahat Skadaw Berbentuk Tegak Lurus Ke Atas Sebanyak Delapan Tiang Sedangkan Kalau Kita Lihat Dalam Bentuk Jimat Itu Terdapat Tiga Tiang Hadapun Bunyi Dan Makna Aksara Pada Pahatan Di Batu Pahat Skadaw Ini Berdasarkan Persamaan Bentuk Dengan Jimat Orang Sungkung Yaitu Jika Membacanya Dari Tiang Duk Atau Catra Kekiri Dan Kanan Jadi Saya ulang Lagi Disebut Tiang Duk Atau Catra Karena Disebut Tiang Pelindung Karena Diatasnya Itu Ada Bentuk Payung Maka Disebut Ini adalah Duk Atau Catra Yang Berarti Tiang Payung Atau Tiang Pelindung Jadi Dari Bacanya Itu Kekiri Kanan Berarti Dari Dari Ini Berarti Yang Disebut Dengan Tiang Duk Catra Yang Pertama Jadi Bunyinya Ini Di Tiang Duk Catra Yang Pertama Berbunyi Yang Ini Bunyinya Itu Wisak Berbunyi Muka Lilum Tale Yumai Sene Hikap Pektai Nalai Bahasa Sataya Sadamai Suk Kuka Yang Bermakna Yaitu Jaga Bahasa Yang Baik Dengan Jujur Agar Disayangi Di Alam Atas Dan Alam Bawah Kemudian Tiang Catra Atau Duk Yang Ketiga Itu Berbunyi Niyamanai Ilayet Sekarikarut Karanam Raktam Mesam Sepa Bapadilai Pilunu Yang Bermakna Jangan Berkumpul Tanpa Aturan Atau Jangan Berjinah Karena Akan Merusak Keturunan Yang Akan Sering Berbuat Jahat Selanjutnya Pada Tiang Duk Atau Carta Yang Keempat Yang Disebutkan Terdapat Kata Dayaka Dalam Tiang Ini Ini Berbunyi Cipita Pasanam Pare Janika Acaneatum Am Mayatum Anusaranat Tet Teate Samadana Paramai Adara Polar Tuka Pitin Pitin Ratamas Astalai Bahaksanai Nalkisafat Om Mikukai Anai Rajayat Dinai Semam Nelai Nikkayai Dayaka Yang Yang Bermakna Hiduplah Damai Dengan Hormat Dan Patuh Kepada Ayah Dan Ibu Yang Telah Melahirkan Hingga Akhir Hidup Mekka Dan Napkahi Orang Tua Selama Tinggal Bersama Di Rumah Agar Sejahtera Negimu Dan Sempurna Hidupmu Selanjutnya Tiang Duk Atau Catra Yang Kelima Itu Berbunyi Samadana Teyatei Tai Jipi Kukai Wesak Kanukal Likai Hanum Penam Ara Jehat Tamas Sikunai Rad Rad Yam Santamak Kukai Nah Ini Bermakna Agar Hidup Damai Maka Pada Onama Potonglah Hewan Tanah Lembu Jantan Betina Satu Pasang Agar Tentam Negi Tempat Tinggalmu Selanjutnya Pada Tiang Duk Atau Catra Yang Ke Enam Ini Yang Ke Enam Ini Enam Ini Yang Ken Itu Berbunyi Perak Rati Nalkiai Senehat Bihin Nipik Elay Manusia Reum Seneh Hik Kukai Yang Bermakna Sayangi Semua Makhluk Manusia Dengan Membagi Kasih Sayang Dan Diberikan Alam Atas Yang Bercahaya Kemudian Pada Tiangduk Atau Catra Yang Ketujuh Yang Ketujuh Yang Ketujuh Itu Berbunyi Betina Betina Satu Pasang Agah Sejahtera Dan Sehat Semua Keluarga Di Rumah Kemudian Yang Terakhir Yaitu Pada Tiang Catra Atau Duk Yang Ke Delapan Tiang Itu Berbunyi Perakrati Ayat Cakal Panap Rakaram Ela Perkasana Luteyum Panam Paripalik Kukai Yang Bermakna Peliharalah Alam Hutan Sesuai Perintah Yang Diutus Alam Atas Nah Jadi Berdasarkan Telahan Tersebut Maka Pada Batu Pahat Yang Bada Di Sekadau Ini Terdapat Tulisan Kalau Kita Menyesuaikan Dengan Isi Jimat Yang Dimiliki Bapak Orang Tua Di Sanggau Ini Yang Maknanya Berisi Delapan Perintah Atau Aturan Kehidupan Dan Ibadah Bagi Masyarakat Kawasan Tersebut Pada Masa Dahulu Nah Tulisan Tersebut Berada Dalam Bentuk Atau Tiangduk Atau Catra Sebagai Simbol Pelindung Menuju Ke alam Atas Yang Abadi Atau Ke Surga Demikian Demikian Demikianlah Liputan Saya Tentang Batu Pahat Yang Berada Di Kampung Pahit Desa Sebabes Kecamatan Nangamahap Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat Yang Terdapat Aksara Di Dalamnya Dengan Mencocokkan Pada Bentuk Tulisan Jimat Milik Beberapa Orang Tua Di Sanggau Semoga Ini Bermanfaat Terutama Bagi Pakembangan Untuk Mengungkap Situs Budaya Ini Karena Bagaimanapun Juga Situs Ini Memiliki Sejarah Yang Panjang Terutama Terhadap Keberadaan Masyarakat Dan Pakembangan Dari Wilayah Tersebut Sampai Berjumpa Pada Episode Lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pakembangan